Di video kali ini, gue bakal nyobain lagi makanan yang ada di Pasar Lama Tangerang Tapi, di video kali ini gue nyobainnya bakar random aja cuy Nah, gue gak tau nih yang gue cobain yang enak yang mana di part 2 ini Karena kita, yang ada yang keliatan sepi atau keliatannya enak, kita samperin So, langsung aja kita mulai Street Food Vlog Pasar Lama Tangerang Part 2 Let's go! Ya, destinasi pertama karena gue ngerasa aus banget, baru sampe sini panas gitu kan Yang pertama kali kita cari adalah es cendol durian Apakah ada es durian atau es-es yang berbau durian gitu ya Nah, kebetulan depan gue persis ada es durian 11 yang kayaknya garansi enaknya itu Karena namanya es durian 11 enak banget Kita gasin aja langsung, let's go! Oke, ini gue udah pesen jadinya pesen es durian ya Tadinya sebenernya pengennya cendol durian gitu ya Cuman sayang banget cendol durian ya Katanya gak ada coy Atau abis gitu ya Jadi adanya es durian yaudahlah Karena kita emang butuh ekstra durian durian ya Buat memulai vlog, jadi asal ada duriannya gue sikat Kita ada es durian, jadi ini simpelnya es durian tuh Dia ada durian yang udah bentuknya halus begini Terus dituang di atas es root gitu Kita cobain aja lah ya Ini gue beli harganya 20 ribu by the way Bismillah Sama yud, masih segeret, aman Nah ini kalau buat gue ya rasanya sendiri tuh Dia segar banget ya, gue gak tau karena gue aus atau gimana Cuman ini emang segar banget, rasa duriannya juga manis gitu ya Karena dia kayaknya tadi pake bener-bener daging durian yang udah dihalusin coy Dan dia kayaknya tadi gak pake campuran ini kan liat ya Lu liat dari depan gak ada Tadi sih gue liat ya gak ada campuran susu-susu gitu deh Gue gak tau mungkin Emang dia dari duriannya sendiri udah manis Atau juga mungkin udah dicampur ya Cuman dia ada campuran kejunya coy disini Oke gue pengen ngabisin dulu es durian gue Terus kita cobain ada apaan aja disini yang Enak, liatannya enak gitu Makan dulu Oke tadi gue udah nyobain es durian kan Nah pas gue jalan sama yud, udah dari sana Ternyata di bagian sini tuh keliatan sepi ya Bagian sini keliatan sepi Dan gue justru malah ngincernya yang agak-agak sepi coy Yang gak terlalu ngumpulan, terlalu viral gitu loh Nah pas gue liat, gue pengen yang enteng-enteng dulu Dan gue ngeliat ada telur golong Sebenernya disini ada beberapa yang jual telur golong Disana juga ada sebenernya Cuman disini enak Lebih leluasa nih kita Kita cobain aja ini namanya Yusuf Telur Golong Dengan logo Telur beneran Dikasih kumis Itulah daya tarik ya Kita cobain Telurnya Yusuf Oke ini dia Telur gulung Yusuf yang udah gue beli ya Ini harganya 10 ribu dapet 5 tusuk Eh bener kan nih? Telur gulung Yusuf Kita cobain Gimana rasa telurnya Yusuf By the way tadi sama mbaknya baik banget Ini kita beli loh by the way Terus dibonusin Eh berapa tadi dibonusin berapa? Dibonusin 2 sama mbaknya Terima kasih banyak Semoga Dagangan telur gulung Yusuf Laris Jangan lupa beli Kita cobain dulu tapi nih Enak apa enggak Oke kita cobain telur gulungnya Berhubung abis nyobainnya versi Kakak enaknya Sebenernya gue ada tolak ukur buat nyobain versi Enak atau versi normalnya coy Kita teken kayak gini dulu Supaya si cabainya naik Lut Terus gue Bismillah Ini baru telur gulung pak Enggak terlalu berminyak juga ya Minyaknya tuh berasa Kalau emang ini ditirisin gitu loh Ini normalnya telur gulung sih Enak Simple Sausnya standard lah ya Saus yang rasanya Asam manis gitu coy Oke gue penasaran pengen cobain jajanan lain ya Depan lagi disini Kita jajal aja Kita cari yang sepi Let's go Oke menu berikutnya Yang pengen gue cobain ada Cirambay Kenapa pilih ini? Karena Tidak begitu ramai Gue gak tau ya sekarang mungkin udah ramai kali ya Cuman pas gue dateng Itu lagi gak ramai-ramai banget Dibandingkan yang lainnya Yang lagi crowded banget coy Ya sebenernya inceran gue itu sebenernya sejak lama itu bukan cirambay ya Tapi Cipakoceak Gue bukan apa-apa ya Bukan gue penasaran rasanya seperti apa atau gimana ya Namanya lucu sekali di otak saya tuh Kadang-kadang siapa gak bisa tidur bayangin Cipakoceak gitu loh Oke kita coba Tadi ganteng aja ya Tadi ganteng aja ya Tulisannya soalnya judulnya cirambay ngenah pisan gitu kan Berarti ngenah pisan nih Enak banget gitu kan Kita cobain deh Jadi cirambay tuh Ini aci tapi yang ngerambay Tuh Nah ini dia dikocok dia Dia dimix gitu pake cabai gitu cuy Terus dikasih taburan Pangsit kecil gini dia Oke ya Oke gue cobain aja ya Cirambay ngenah pisan 15 ribu Kuy Bismillah Gue pikir tadi teksturnya tuh bakal kayak kue tiaw gitu cuy Tapi bener-bener aci Jadi kenyalnya Tiga kali lipatnya kue tiaw Tadi gue ngeliat teksturnya jujur gue Pertama kali nih baru nyobain cirambay Sedusan Gue pikir Expect gue ketika gue ngeliat Visual lah gitu kan Wah ini Paling teksturnya bener-bener kue tiaw gitu kan Agak Jauh lebih kenyal Dan dia dikasihin Sama Kayak chili oil gitu Kayak semacam chili oil Tapi dia Kalo chili oil kan ada aroma-aroma Bawang-bawangnya gitu dikit ya Kalo dia bener-bener Kerasa kayak cabai bubuk Yang rasanya asin Gitu loh Jadi gak ada rasa spesifik gimana Jadi kayak cabai bubuk asin Dicampur aci Itu yang gue rasain sih disini Untungnya Kan dia tadi gue nanya Ba Ada level-levelnya gak Ada level 1 sampe level 3 Karena gue orangnya Apa namanya Kuat pedes gitu kan Gue hajar level 1 doang Level 1 nya pedes aja Gue bayangin kalo gue tadi Sotoy-sotoyan gitu kan Demi konten gue pesen level 3 Ini disini gue lagi Lagi nahan-nahan Pasti muka gue merah banget cuy Kalo gue ternyata Gak begitu favorit Sama cirambai ini Rasanya tuh ya Kayak kurang micin dikit gitu Kalo gue pengen tambahin Bubuk-bubuk roiko Atau apa gitu dikit Oke mungkin Gue bakal cobain Kuliner lainnya Yang gak begitu rame gitu ya Ini orang-orang Kalo foodlogger kan cari Dijual Apa namanya Thumbnailnya viral Saya tidak viral Kita review makanan tidak viral Oke Langsung aja ke makanan berikutnya Gue gak tau kita random aja Cari yang menarik Kalo ketemu Kita mampir Let's go Oke berikutnya Gue udah pesen disini Ada taiyaki ya Dia ada oreonya Ada coklat sprinklesnya Dikasih astor juga Gue cobain ya Ais krimnya dulu nih Takut meleleh gue Ini harganya Rp25 By the way Dan ais krimnya tuh Sebenernya macem-macem Ada coklat Strawberry Vanilla gitu kan Sama sebenernya ada maca Cuma macanya Abis Dan untung tuh Sekarang dia rame tuh Tadi pas gue beli Lagi gak begitu rame Sekarang rame tuh deh Cobain ya Let's go Ais krimnya kayak ice cream walls Kayaknya memang pake merek walls deh Tuh Dan selalu tau aja cuy Tadi pas gue lagi nge-shoot Adegan bikin si wafflenya ini Si taiyakinya ini Jujur gue paling gak tahan nyium aromanya sih Aromanya enak banget asli Setuju gak tuh? Harum banget cuy Asli Bener-bener kayak aroma waffle Kita cobain ya Bismillah Dia kurannya agak tebel gitu ya Dan gue sukanya dia punya adonan Apa namanya wafflenya Atau taiyakinya Itu dia gak begitu manis Tapi punya aroma ya Cukup ngasih aroma yang harum banget gitu ya Dan dimakan sama ice cream yang udah manis Itu gak gium Di antara semua yang udah gue cobain ya Taiyakinya Ini yang paling recommended Kalau kalian dateng kesini Cobain taiyakinya Oke gue pengen cobain makanan lain ya Kayaknya gue tadi juga ngeliat ada takoyaki cuy disitu Keliatannya enak tuh Karena ini takoyakinya dibuat oleh wibu Cita rasa wibu Cita rasa wibu ya Apakah akan terasa aroma aroma bawang disini ya Abis ini Serang wibu nih gue Oke kita cobain ya Oh by the way saya juga wibu Enggak gak Oke kita cobain Jadi ini harganya 25 ribu Kenapa gue pengen cobain yang ini Karena ini adanya di ujung-ujung Gue lebih menyisir bagian ujung-ujung Karena yang tengah itu Rame banget coy Itu udah yang viral-viral disitu dah Yang di ajar foodlogger-foodlogger Nah kita ajar Apa namanya Ujung-ujungnya aja Nah kita cobain ini ada Takoyaki si wibu empire ya Nah ini harganya 25an coy Bismillah Lu tadi request pedes gak? Enggak ya? Oh sedang Kok pantas Soalnya gue ngerasa Takoyakinya ini agak pedes Soalnya buat gue Dan yang gue suka Dia naruh si katsuboshi-nya ini Genjana semangat Banyak coy Liat deh Gak keliatan Lu liat di footage aja Gak akan keliatan Anjir Tuh ya gede banget ya Ini thumbnail nih Wah makan takoyaki besar sekali Sikat Cobain ya Beberapa takoyaki kan ada yang Luarnya dia garing Dalamnya lembut Kalau dia full lembut yang gue rasanya disini Jadi bagian luarnya gak yang kering Jadi Teksturnya lembut aja Kalau buat gue Dan dia emang jauh lebih tebal Dibandingkan takoyaki-takoyaki Yang pernah gue coba coy Sebenernya gue balik Bukan gue tau Bagian belakangnya ternyata lebih enak gitu Karena emang gak sengaja aja gue balik Dan ternyata pas gue kena bagian yang kena pen Pantetnya enak Ada aroma-aroma gosong Dia gak pelit ngasih saus Gak pelit ngasih katsuboshi Tapi pengen gue coba isiannya Dari tadi gue belum ketemu isiannya Karena susah banget coy By the way isiannya juga macem-macem Tadi dia ada guritanya Terus ada sosis-sosisan gitu ya Bisa dinikmati dan enak Buat gue preference Misalnya dia Kalau menurut gue isiannya kayak agak kurang direget sedikit Lebih tebal dibandingkan yang biasa gue coba Kalau gue sukanya yang agak lebih tipis Mungkin segitu aja video gue kali ini Gue udah cukup puas Jajan disini 5 kuliner yang tadi kita udah cobain Sebenernya masih banyak banget disini Yang belum gue jajal gitu ya Nanti lain kali-kali ya gue main lagi ya Sekarang udah dulu Karena banyak banget Dan ini juga gue nyisir bagian ujung-ujungnya doang cuy Kalau tengahnya itu bener-bener penuh banget Itu yang viral-viral tuh adanya di tengah-tengah biasanya Oke segitu video gue kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye